Jenis interface berikutnya adalah yang disebut dengan virtual reality atau kita kenal dengan istilah VR. Pada interface dengan bentuk VR, ini sebetulnya adalah sebuah simulasi dengan computer generated graphic di dalamnya yang membuat kita seolah-olah berada pada dunia lain. Jadi ada ilusi partisipasi pada lingkungan yang sebetulnya adalah lingkungan sintetis, lingkungan yang dibuatkan oleh komputer. Nah, virtual reality ini memberikan pengalaman baru bagi para usernya. User bisa berinteraksi dengan objek tertentu pada dunia virtual tersebut, dan dia juga bisa menafigasi pada dunia 3D. Sehingga jenis interface yang virtual reality ini biasanya dianggap bisa menciptakan user experience yang benar-benar engaging bagi usernya. Ada beberapa pro dan kontra tentang virtual reality. Yang pertama adalah virtual reality ini bisa menyediakan high level of fidelity yang terhadap objek-objek tertentu dibandingkan dengan multimedia. Kalau multimedia, katakanlah kita hanya bisa melihat gambar statis atau minimal gambarnya beranimasi atau menggunakan video. Namun pada virtual reality, kita bisa berinteraksi dengan objeknya secara langsung, objek 3D. Bisa disentuh, bisa diputar, bisa disoom, dan berbagai macam reaksi atau interaksi lainnya. Keunggulan berikutnya adalah virtual reality ini bisa mengakibatkan atau membuat kita merasa berada di tempat yang lain. Dalam hal ini adalah dunia virtual, sehingga kita bisa betul-betul merasakan pengalaman penuh dari virtual reality. Nah, pada virtual reality ini biasanya akan menggunakan sudut pandang orang pertama dibandingkan dengan jenis user interface yang lain yang kadang-kadang bisa menggunakan interaksi dalam bentuk orang ketiga. Nah, kekurangan dari VR itu adalah membutuhkan alat khusus yang disebut dengan head-mounted display. Nah, untuk saat ini kebanyakan head-mounted display itu menimbulkan ketidaknyamanan jika digunakan dalam waktu yang sangat lama. Dan beberapa user dapat mengalami istilahnya motion sickness, disorientasi ketika menggunakan virtual reality. Karena dia harus menggunakan head-mounted display tersebut dan dia melihat sesuatu yang lain yang tentunya bukan hal yang sama dengan yang ada di dunia sekitarnya. Dan pada beberapa pengalaman VR, user dapat seolah-olah merasa bahwa dia sedang berjalan-jalan di dalam dunia virtual tersebut, namun pada kenyataannya secara fisik orang tersebut diam di tempat. Nah, ini dapat menyebabkan motion sickness. Ini adalah salah satu contoh head-mounted display, alat yang digunakan di kepala menutupi mata dari user, sehingga user benar-benar dalam tanah kutip dipindah ke dunia lain. Dalam hal ini dunia virtual, dia tidak bisa lagi melihat dunia sekelilingnya, dunia nyata, namun yang terlihat oleh user ini adalah dunia virtual apapun yang disajikan oleh head-mounted display tersebut. Nah, beberapa riset yang bisa kita lihat untuk user interface berbasiskan VR, ini masih perlu banyak riset yang perlu dilakukan untuk mendesain VR yang aman dan realistis. Nah, biasanya ini nanti akan digunakan untuk membantu training, misalkan simulator untuk pesawat, simulasi untuk perang, dan lain sebagainya. VR juga dapat digunakan untuk membantu orang menghadapi fobia, misalkan di sini ada fobia terhadap laba-laba, kemudian ada fobia untuk berbicara di depan publik. Dengan menggunakan VR, kita akan dilatih untuk menghadapi fobia tersebut, sehingga diharapkan fobia kita terhadap hal tertentu bisa berkurang atau bahkan penghilang. Nah, beberapa design issues yang bisa kita riset lebih mendalam untuk VR adalah yang pertama, bagaimana cara navigasinya. Apakah menggunakan first person, sudut pandang orang pertama, atau menggunakan first person, sudut pandang orang ketiga. Untuk saat ini, VR biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama, namun apakah berarti sudut pandang orang ketiga tidak bisa digunakan, nah itu yang harus kita selidiki lebih lanjut. Isu yang kedua adalah bagaimana caranya kita mengendalikan interaksi dan pergerakan user, misalkan apakah kita harus menggerakkan kepala, kemudian pergerakan kita akan dianalisis atau dideteksi oleh head-mounted display-nya itu, dan kemudian apa yang akan terjadi di dalam dunia virtual, apa yang akan dilihat oleh user atau dialami oleh user. Isu berikutnya adalah bagaimana cara berinteraksi dengan informasi yang paling baik. Apakah kita harus menggunakan keyboard? Ya, tentunya tidak mungkin untuk menggunakan keyboard, karena ketika kita menggunakan head-mounted display, kita tidak bisa melihat dunia sekeliling kita, sehingga kita pasti tidak akan bisa menggunakan keyboard. Apakah berarti kita harus menggunakan keypad, atau menggunakan suatu alat pointing device, atau paling dasar menggunakan joystick? Isu berikutnya adalah seberapa baik tingkat realisme dari dunia virtual yang kita buat untuk memberikan nuansa bahwa penggunanya itu seolah-olah berada di dunia virtual.